Halo semuanya, aku Nabila, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau review barang bayi lagi Ini adalah Baby L, 2 in 1, Baby Bassinet and Rocker Bisa dilihat ini barangnya ada di samping aku ya Jadi ini adalah Baby Bassinet atau keranjang bayi yang bisa dijadikan Baby Rocker juga Atau apa ya namanya, Baby Rocker tuh goyang-goyangan bayi gitu lah istilahnya ya Nih, jadi kurang lebih gambarnya tuh kayak gini nih Dia tuh bisa dijadikan tempat duduk goyang-goyang, bisa dijadikan keranjang bayi Nah aku mau review dari awal dulu ya Nah dari awal ketika kita punya bayi yang kita pakai ketika bayinya belum bisa duduk, belum bisa ngapa-ngapain Pasti yang dipakai adalah mode awal Mode awal tuh ini nih, mode Baby Bassinet ini Jadi ukurannya segini, nggak terlalu besar ya Jadi cukup untuk bayi yang baru lahir Kalau yang bayi udah gede-gede, udah nggak muat kayaknya ya Nah disini ada tudungnya Bisa ditutup, bisa dibuka Jadi kalau mau kita tutup, itu bisa, kalau mau dibuka juga bisa Dan ukurannya tuh ini nggak terlalu tinggi ya Cuma beberapa cm gitu Nah aku akan angkat Tuh, gitu Nah ini tuh bisa digoyang-goyang gitu loh Bisa digoyang-goyang, tapi kalau misalnya kita nggak mau goyang-goyang juga bisa Ini di bawahnya ada penyangga gitu, jadi bisa dibikin steady tempatnya Jadi bisa nggak goyang-goyang juga ya Nah goyang-goyangannya ini juga, ini bisa diatur Jadi ini tuh bisa diputar 360 derajat Kayak gini Bisa diputar, jadi misalnya kita mau ngadep depan atau belakangnya tuh bisa diputar Terus karena bisa diputar ini, goyangannya juga kita bisa ganti Jadi kan tadi goyangannya tuh maju-mundur, maju-mundur Nah sekarang goyangannya jadi kanan-kiri, kanan-kiri Jadi bisa disesuaikan nih, anak kita tuh sukanya goyang-goyang yang seperti apa sih Itu, itu baru dari fitur goyang-goyangan ya Nah terus fitur berikutnya, ini ada Yang tadi aku bilangnya ada tudung Selain ada tudung ini, ada juga kelambu Jadi buat yang worry, anak-anak bayi kalau misalnya nanti tidur siang Kita nggak jagain, apakah ntar digigit nyamuk apa nggak Ini tuh bisa ditutup gini Cuman handless li, ini emang tutupnya tuh kayak kurang kenceng gitu loh dari awal Aku nggak tahu ya gimana triknya biar dia kenceng tutupnya Di sini sih ada karetnya gitu, tapi aku nggak tahu juga sama intinya gimana Nggak susah Cuma intinya ini bisa jadi kelambu ya Nah terus di sini juga ini udah input Ada mainan-mainan kayak gini nih Jadi bisa anak bayi kita kalau tiduran di sini Bisa melihat-lihat ini Oke Fiturnya kalau untuk yang basinet kayaknya itu aja Nggak ada yang fitur yang wow banget ya Kerancang bayi pada umumnya Nah kalau menurut aku, ini tuh sebenarnya bisa dibilang penting-penting nggak penting ya Jadi kalau buat orang tua yang butuh kerancang bayi, butuh tempat buat taruh bayi, buat bayinya tidur terpisah Ini tuh oke banget Tapi kan kalau aku tidurnya tuh nyampur ya Jadi tidur di kasur yang sama biar gampang nyusuinnya Jadi kalau tidur malam ini nggak terlalu kepake Paling ini tuh kepakenya kalau misalnya anak kita mau tidur siang Terus tidur siang kita nggak mau taruh di kamar nih Kita mau taruh di ruang tamu sambil kita melakukan aktivitas lain Jadi ini kan bisa dipindah-pindah gampang dan enteng Jadi kita bisa pindah-pindahin sesuai kita maunya di mana Jadi bayi tuh nggak jauh-jauh dari kita Gitu sih Nah ini juga sebenarnya tergantung bayinya juga Ada bayi yang seneng tidur di sini Ada bayi yang kurang seneng Nah kebetulan anak aku tuh entah kenapa ya Dia tuh kurang seneng tidur di sini Jadi walaupun udah digoyang-goyang Udah apa dia tetap lebih nyaman tidur di ranjang bareng kita Gitu Oh iya aku lupa jelasin tadi Jadi di sini tuh ada alas yang bisa dicopot gitu Jadi ntar misalnya ini kena ompol Atau kena muntah, kena gumoh Atau kotor gitu Ini bisa ada cuci ininya aja Jadi nggak usah ada cuci sekeranjang-keranjangnya semuanya Walaupun ini tuh bisa dilepas sebenarnya Cuma agak ribet ya ngelepasnya Jadi enaknya kita tinggal ngelepas ininya doang Selain itu beli ini tuh termasuk dapet ini Ini adalah kayak Suara-suara yang Ini udah nggak ada baterainya sih Tapi ini suara-suara yang bisa dispel Saat anak tidur Jadi bisa ditaruh di sini nih Dicopotin gitu Terus ntar ada suaranya tuh ada suara yang suara-suara Efek-efek alam-alam gitu Biar dia tenang Ada white noise Ada juga lagu-lagu gitu Cuma aku nggak bisa nyentuhin sekarang Karena ini pakai baterai dan aku Betulan lagi nggak ada baterainya Karena udah lama nggak dipakai juga Nih dia butuh 3 baterai di sini Nggak ada Selain bisa lagu-lagu Ini juga bisa mengeluarkan getar-getaran Jadi kan ini nempel nih Di sini Nanti tuh Ini bergetar Jadi ini tuh kayak Si bayi sambil tidur tuh akan ngerasain efek getar-getaran gitu Nah katanya itu membuat bayi tidur lebih nyenyak Cuma once again Setiap bayi kan beda-beda Jadi ada yang mungkin nyaman kayak gitu Pakai getar-getaran ada yang nggak ngaruh sama aja Nah kebetulan anakku yang nggak ngaruh sama aja Gitu Jadi buat anak-anak yang Kan ada anak-anak yang suka di goyang-goyangin Di keranjang Nah ini cocok banget buat tempat tidurnya Oke sekarang kita lanjut ke fitur keduanya Jadi selain sebagai baby bassinet ini Ini juga bisa dipergunakan sebagai baby rocker Baby rocker itu adalah Gambarnya di sini nih Gede banget ya bun kardusnya Ini Ini adalah kursi goyang-goyang Oke aku akan sekalian tutorialin Gimana cara ngerubah ini jadi kursi goyang-goyangnya ya Tretnya gitu Tapi aku nggak tau juga nggak intinya gimana Cuma intinya ini bisa jadi kelambu ya Nah terus disininya juga ini udah input Ada mainan-mainan kayak gini nih Jadi bisa anak bayi kita kalo tiduran disini Bisa Liat-liat ini Oke jadi kurang lebih bentuknya kayak gini ya Kalo misalnya masih dalam posisi bassinet Kita akan ubah jadi kursi goyang-goyang Di belakang sini Ini ada kayak tuas gitu Bukan tuas sih apa ya pokoknya Ceklekan gitu Ini bisa kita tarik Nah posisi dia akan miring kayak gini Nah Shua kan kalo miring kayak gini doang Nggak glossor dong Nggak ada tempat duduknya Nah disini tuh ada buckle Ada buckle disini tinggal diceklekin Ini aku akan masih liat gambaran bukanya kayak gimana ya Ini kayak gini Kita duduk Nah di bagian sininya Ini tuh bisa ditarik gitu Untuk lebih tegak Tinggal ditarik Udah deh jadi baby rocker Nah kalo untuk aku personally Baby rocker ini lebih berguna dibanding baby bassinetnya Kenapa? Karena anak kita tuh bisa duduk disini Bisa duduk sambil diboyang-goyang Kan ada beberapa anak yang kalo duduk diem Dia tuh akan rewel Jadi kalo digoyang-goyang dia akan lebih anteng Nah anak aku tuh tipe-tipe yang kayak gitu Dan ini tuh kita bisa ajak anak keluar Misalnya kita lagi masak Atau kita lagi makan Kita bisa taro dulu anaknya keluar Di samping kita Duduk disini Sambil ntar dia dengerin lagu Sambil dia mainin Si boneka-boneka ini Tuh sambil goyang-goyang Gitu Ini tuh fleksibel banget Atau in my case Kadang-kadang anak aku tuh Gak mau Bener-bener gak mau Jauh dari aku Terus aku harus ke toilet Sedangkan di rumah Aku cuma berdua sama anak aku Yaudah aku taro Baby rocker ini Di depan toilet Biar dia ngeliat aku Tapi dia tetep aman Karena disini tuh ada Sabuk pengamannya Ini ada sabuk pengamannya disini Jadi itu anak gak akan jatuh Cuma menurutku kekurangannya Sabuk pengamannya tuh hanya di kaki Jadi harusnya kalo mau lebih aman sih Ada di bagu juga ya Cuma di ini gak ada Mungkin ini emang tujuannya bukan anak yang Lebih besar Jadi anak yang masih kecil Yang masih belum bisa berontak Terlalu brutal lah ya Jadi bilang Kita bisa cari benda ini Di e-commerce Namanya Baby L 2 in 1 Basinet and rocker Harganya itu Sekitar masih di bawah sejuta lah ya Untuk tepatnya Nanti aku tampilin disini Nah Menurut aku ya Untuk 2 in 1 Dia bisa jadi basinet Dan bisa jadi baby rocker Ini tuh worth it lah Dengan harga masih di bawah sejuta Karena kan banyak merek-merek lain Cuma baby rocker aja Tapi harganya udah di atas sejuta Jadi ini menurut aku worth it banget Karena dapet 2 fungsi sekaligus Nah cuma Kalau untuk penting atau enggak Kita harus punya apa enggak Itu beda-beda ya mam Setiap anak Karena karakter anaknya juga lain-lain Kebutuhan keluarganya juga lain-lain Jadi kita gak bisa samain Setiap anak gitu Kalau untuk aku Yang tadi aku bilang Basinetnya gak gitu berguna Cuma Bagi orang-orang yang mau mungkin Emang Anaknya pengen tidurin terpisah Sama orang tuanya Terus atau anaknya itu emang Kalau tidur siang Gak mau di kasur biasa Atau anaknya itu Kalau tidur harus digoyang-goyang Jadi itu bakal jadi berguna banget Gitu Nah di aku Yang berguna banget itu adalah baby rockernya Karena bisa digoyang-goyang gini Bisa buat duduk Bisa dibawa kemana aja Cuma mungkin kekurangannya Ini tuh goyangnya masih manual ya Jadi kalau misalnya kita tinggalin Ya dia gak goyang lagi Karena ya ini manual Gak ada elektriknya Biasanya kan Kalau yang elektrik Dia bisa goyang sendiri Terus kekurangannya lagi Menurut aku Walaupun ininya bagian sini Bisa dicopot Tapi bagian dalam sininya tuh Agak susah Membersihinnya Jadi kadang-kadang Aku makan disini Terus belepetan Kemana-mana Jadi bersihinnya ya Harus Segini-gininya dibersihin Gitu Oh iya untuk warnanya Ini ada dua warna ya Jadi ada warna biru Dan ada warna krem Mau warna biru atau warna kremnya Menurutku itu sama-sama netral sih Bisa dipakai cewek Ataupun bisa dipakai cowok Karena Biru sama coklat tuh Menurutku ya Warna-warna yang netral Cewek cowok bisa Cuma Kalau aku lihat Yang punya aku sih Ini coklatnya manis ya Jadi Cute gitu warnanya Dan Estetik lah ya Bisa dibilang Gitu deh Jadi Mams Kalau misalnya Ada yang butuh Baby Baby rocker Atau Baby bouncer Atau Mau yang sekaligus Punya banyak fungsi Ini bisa jadi kandidat ya Dan ini tuh Ukuran boxnya segini Ini kita rakit sendiri Rakitnya juga Tidak terlalu susah Suami aku bisa ngerakit ini sendiri Dan Penyetingnya-penyetingnya Semuanya Gampang Gitu deh Sekian informasi dari aku Semoga bermanfaat Kalau misalnya Ada yang mau nanya-nanya Bisa di kolom komen ya Kita bisa ngobrol-ngobrol di situ Oke Bye